Pedoman Keamanan Cyber Badan Tenaga Nuklir Nasional Dalam menyongsong era industri 4.0, lembaga pemerintah dituntut untuk mengembangkan sistem e-government dalam rangka reformasi birokrasi. Dalam mengimplementasikan e-government, Batan menyediakan layanan infrastruktur, teknologi, informasi, dan komunikasi untuk keperluan kedinasan, antara lain jaringan nirkabel, surat elektronik, video conference, penyimpanan data, serta portal digital Simlin. Tentunya, Batan menyimpan banyak informasi meliputi data rahasia negara dan data pribadi pegawai yang bersifat konfidensial. Dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi konfidensial tersebut dari berbagai serangan cyber, dibutuhkan sistem keamanan cyber. Bagaimana Batan menghadapi berbagai serangan cyber ini, Batan telah membangun sistem keamanan yang meliputi firewall, tanda tangan elektronik, pesan transkripsi, pembatasan akses, manajemen password, dan menghindari penggunaan software bajakan. Manusia adalah titik terlemah dalam keamanan cyber. Di antara tindakan-tindakan yang membahayakan keamanan cyber ialah sembarangan membuka file dan tautan yang mencurigakan atau tidak dikenal, menggunakan server cloud pribadi untuk tugas kedinasan, tidak memberikan pengamanan password yang ketat, mudah dikelebihi serangan prekayasa sosial, serta mengunuh aplikasi dan file ilegal di komputer kantor. Proteksi terkuat dari kejahatan cyber adalah dengan menjadi human firewall. Bagaimana caranya? Pertama, perhatikan dan temukan sumber masalah kejahatan cyber, gunakan password yang kuat, verifikasi identitas, serta pastikan meja dan komputer kantor bebas dari dokumen rahasia dan sensitif. Di antara tindakan yang harus kita hindari dalam rangka menjadi bagian dari human firewall sebagai pegebatan ialah Tidak menggunakan cloud pribadi untuk menyimpan dana kedinasan seperti progres kegiatan riset dan inovasi di Satker Tidak sembarangan mengunggah kegiatan kedinasan dalam kawasan nuklir ke publik tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Apa yang harus dilakukan jika serangan cyber sudah terjadi di lingkungan kerja? Kumpulkan bukti dan segera laporkan kepada komputer security incidence response team batan melalui ekstensi 9025, email, maupun tautan yang tertera di layar juga di deskripsi video. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari bersama menjadi bagian dari human firewall untuk keamanan cyber batan. Semoga bermanfaat.